Hai, di era yang serba canggih ini, listrik merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Tapi, meskipun listrik menjadi kebutuhan saat ini, listrik juga berpengaruh bagi keseimbangan alam. Maka dari itu, listrik dapat berperan penting pada Sustainable Development Goals atau SDGs agar kehidupan di bumi ini tetap terjaga. Sustainable Development Goals atau biasanya kita sebut dengan SDGs, merupakan satu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia. Untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Terkait tentang SDGs dan listrik sebagai sumber daya, energi listrik berasal dari beberapa sumber daya alam yang terdapat di bumi kita loh. Beberapa contohnya seperti air, cahaya dan panas matahari yang menyinari bumi, dan yang paling banyak adalah batu bara. Menurut kementerian SDM yang dilansir dalam databoks.katadata.co.id pada 9 Januari 2020, konsumsi listrik nasional terus meningkat sejak 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2020, konsumsi listrik di Indonesia mencapai 1.142 kWh per kapita. Cukup besar bukan? Listrik merupakan bagian infrastruktur dasar yang dibutuhkan selain air bersih dan sanitasi. Keberadaan listrik dapat menggerakkan akses pelayanan dasar seperti pendidikan. Taukah kamu, dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, listrik berperan penting dalam kelancaran sistem pendidikan. Karena listrik menjadi sumber utama untuk dapat mengakses perangkat kamu, seperti wifi, smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu, listrik bisa menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Salah satu contohnya, alat pengolah makanan. Adanya alat pengolah makanan dapat mempermudah masyarakat memproduksi makanan secara optimal. Dengan adanya pemanfaatan listrik yang memadai untuk pengoperasian alat pengolah makanan, menjadikan peningkatan perekonomian berpengaruh bagi UMKM. Sehingga, hal ini membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengurangi resiko kemiskinan. Listrik berperan besar bagi perusahaan yang berfokus pada bidang pertanian untuk dapat mengolah bahan makanan. Hasil pengolah makanan yang dihasilkan mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan hidup. Bidang pertanian menjadi sarana penting untuk kebutuhan pangan masyarakat. Sehingga, mencukupi kebutuhan nutrisi dan membantu kehidupan masyarakat menjadi sehat. Dari hasil produksi makanan tersebut, tentunya menghasilkan limbah bukan? Limbah yang dihasilkan dari proses pengolah makanan seperti sayur-sayuran, gandum, dan buah-buahan dapat diolah kembali menjadi pupuk. Dari limbah tersebut, mempengaruhi keseimbangan alam, karena tidak merusak ekosistem alam serta tidak mencemari lingkungan yang menjamin ketersediaan air bersih untuk lingkungan sekitar. Pemadaman listrik? Pernahkah kamu merasakannya? Kegiatan seru dan penting yang sedang kamu lakukan akan terganggu seketika jika listrik padam. Mati lampu atau mati listrik tentunya sangat merugikan. Kejadian ini pun sering terjadi bila listrik sedang dalam pemakaian berlebih. Biasanya, PLN akan mengumumkan pemadaman listrik serentak yang memberikan kamu waktu untuk bersiap. Jika listrik padam total, disitulah kita akan sadar bahwa energi listrik itu sangat penting dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Apa sih sebenarnya dampak jika kita menggunakan listrik yang berlebihan? Tentu, dampak utamanya adalah global warming atau pemanasan global. Maka dari itulah es di kutub utara mulai meleleh. Temperatur yang sangat panas, perubahan iklim, dan hal-hal kecil lainnya yang bisa kita lihat terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global sekarang sudah semakin parah. Sebenarnya, pemanasan global disebabkan oleh polusi udara. Tetapi, karena listrik dihasilkan oleh pembakaran batu bara, maka asap dari pembakaran batu bara tersebut membuat polusi udara semakin parah. Dengan penggunaan listrik yang berlebihan, tentu dapat menyebabkan kelangkaan listrik. Kenapa? Karena, untuk menghasilkan listrik diperlukan batu bara yang dibakar. Karena, setiap unit energi listrik yang diproduksi, 3 unit batu bara akan dibakar. Batu bara yang dibakar untuk dapat menghasilkan listrik adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, jika kita menggunakan listrik berlebihan, tentu kita juga menghabiskan batu bara yang digunakan untuk menghasilkan listrik dengan perlahan-lahan. Sehingga, menyebabkan kelangkaan energi listrik. Sebenarnya, kita bisa mencegah kelangkaan energi dengan membenarkan perilaku kita. Salah satu cara untuk mencegah kelangkaan energi dapat kita mulai dengan menghemat penggunaannya. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Seperti, lampu kamar tidur yang harus dimatikan jika tidak digunakan. Mematikan AC saat tidak digunakan. Mematikan TV jika tidak ada yang menonton. Dan perilaku lain yang bisa kita lakukan. Jadi, sebenarnya kita bisa memulai dengan hal-hal kecil secara pribadi untuk menghemat energi. Agar kita dapat mencegah terjadinya dampak-dampak buruk jika kita menggunakan energi berlebihan. Terima kasih telah menonton!